Intro Kembinaan teritorial atau binter terpadu tahun 2020 dari Komando Distrik Militer atau Kodim 0321 Rokan Hilir kali ini menyesal rehabilitasi atau membuat sebuah ruangan imam musyala taupikus ziyadah secara permanen yang berukuran lebar 2,5 m, panjang 3 m, dan tinggi 3 m, saat ini sedang dalam tahap pengerjaan tepatnya di Jalan Sungai Sampai Niat ke Pemuluhan Panipahan, Kecamatan Paselimau Kapas, Kabupaten Lokan Hiliriau Senin 23 Maret 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat musyala yang terlihat sudah mulai banyak kerusakan di sejumlah titik akibat bangunannya telah tua yang didirikan pada tahun 1964 silam kali ini musyala tersebut mendapatkan bantuan sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membina dan mendorong memotivasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Tuhan Yang Maesah bantuan tersebut adalah sebuah program Bintar Terpadu tahun 2020 yang digelar dengan tema memberdayakan wilayah pertahanan melalui kegiatan Bintar Terpadu guna memantapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh dan di Meletnan Kolonel ARH Agung Rahman Wahyudi saat kami konfirmasi mengenai program Bintar Terpadu ini bagian dari pembinaan teritorial satuan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat baik pikiran maupun tenaga dalam membantu merehab musyala agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan pos Ramya Panipan Sermah Heri Kalman saat berada di lokasi kegiatan yang mewakili dan Ramya 04 Kubu Kapten Infantri Al-Farizi menyampaikan atas nama Kodim 0321 Rokanilir mengucapkan terima kasih atas terlaksananya dengan baik dan lancar kegiatan tersebut Khalifah Muhaimin selaku pengurus musyala juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak Kodim 0321 Rokanilir kami dari pengurus musyala Taufiku Ziyadah Syih Haji Mahmur Sa'id menyambut baik kedatangan alat material bantuan infak sedakoh dari Bapak Kodim 0321 Kabupaten Rokanilir beserta jajarannya kami sangat berterima kasih banyak yang tidak terhingga atas pembangunan ruang imam yang dibantu material dan pekerjaannya terima kasih banyak atas bantuannya Pak semoga Allah lah yang membalas tentunya bantuan pembuatan ruang tempat imam ini akan sangat berguna bagi warga dan para jemaah apalagi tidak lama lagi mendekati bulan suci Ramadan semoga pengerjaannya bisa rampung 100% sebelum menjelang kuasa Muster Manurung mengabarkan dari Kecamatan Pasili Mawakapas Kabupaten Rokanilir Yau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!